Ya Pak Mirsa, seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa kali ini kita akan membahas mengenai penindakan kepada para pelaku truk yang bermuatan lebih. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio berita satu ada Rizal Wasal, Direktur Pembinaan Keselamatan Transportasi Darat, Kementerian Perhubungan. Selamat siang Pak Rizal. Selamat siang. Ya Pak Rizal, ini kalau kita bicara soal penindakan yang akan diberikan kepada trukol. Tadi kan ada beberapa kebijakan sebenarnya yang semua berlaku di 1 Agustus 2018 ini ya. Tetapi ini terlebih soal truk. Nah ini seperti apa sih sanksi yang akan diberikan? Ya Mbak Amir, terima kasih. Jadi memang mulai 1 Agustus ini pemerintah mulai menerapkan, melakukan penindakan terhadap kelebihan dari truk itu terhadap kelebihan muatan dan kelebihan dimensi. Overload dan over dimensi. Dan memang kita bagi segmennya gitu. Kita bagi segmen bahwa kita bedakan antara truk pengangkut sembako maupun truk yang pengangkut barang lainnya gitu loh. Intinya itu. Dan itu pun kita laksanakan belum di semua titik. Kita masih palet proyek di tiga titik timbangan. Oke, tiga titiknya itu di mana Pak? Tiga titik. Itu ada di Losarang, Balonggandu, dan Widang. Oke. Nah selain dari tiga titik itu masih berlaku seperti normal sebenarnya? Artinya kita tetap melaksan juga di tempat lain, cuman yang menjadi palet proyek dengan konsep menurunkan muatan yang berlebihan, dipindahkan ke truk yang lain, penggantian yang telah kami siapkan, lanjutnya baru mereka melanjutkan penjalan itu di tiga lokasi. Sementara di tempat lain juga, ada penampan juga bagaimana melakukan penilangan tetap dilakukan. Oke. Nah seberapa efektif sih Pak ini cara seperti ini, pendidakan seperti ini akan berdampak ataupun akan dipatuhi seperti itu? Karena kan dari dulu juga kita tahu bahwa memang ada aturan mengenai berat muatan, tetapi itu terus-terus dilanggar seperti itu dengan alasan untuk mempersingkat waktu, kemudian juga menghemat biaya. Ya artinya memang kami menjadari itu, sebenarnya kondisi sudah berjalan lama dan oleh karena itu kita lah negara Indonesia akan memulai lah, memulai dengan bagaimana melakukan penindakan terhadap kendaraan truk-truk besar yang muatannya jauh melebihi batas statuan yang telah ditutupkan oleh pemerintah. Ataupun mereka merubah dimensi panjang bus, panjang truk atau lebar truk, hingga itu pada hari ini, kalau kami nanti penimbang menemukan truk yang over dimensi, lebih panjang, maka kami akan chat pakai pilok. Kami akan pakai chat pakai pilok, memberi peringatan kepada pemilik kendaraan untuk memotong kelebihan tersebut. Oke. Dan kami kasih waktu satu bulan untuk itu. Satu bulan untuk penyesuaian? Melakukan, mengembalikan kondisi standar dari truk-truk tersebut, penyesuaiannya. Baik. Lantas kalau selama ini sosialisasinya ini sudah berlangsung berapa? Ya kami mulai dari awal tahun kita sudah mulai laksanakan. Oke. Bahkan prasanya... Jadi harusnya sudah cukup dong kalau dari awal tahun? Harusnya sudah cukup. Karena e-tilang pun sudah kita lakukan mulai bulan Februari dari 2018. Jadi kemarin ini kami mulai perlindakan dengan penurunan. Waktu itu kemarin masih tilang-tilang-tilang. Nah sekarang kalau melibu muatan kami turunkan terhadap itu. Oke. Nah kemudian kalau dari masa sosialisasi yang sudah dimulai sejak awal tahun sampai dengan saat ini. Berapa persen tingkat kepatuhan? Ya artinya memang sudah mulai menurun kondisi tersebut. Walaupun ada beberapa yang melakukan keberatan. Misalkan ada Sembako juga ada yang masukkan ini. Kami butuhkan kapasitas tinggi. Kalau diubah secara itu kami butuhkan waktu gitu loh. Memang ada beberapa hal seperti itu. Dan kalau perubahannya cukup dirasakan di kawan-kawan di daerah. Nah penurunan dari tonase sesuai dengan kapasitas dari kendaraan. Kapasitas dari daya dukung kendaraan sudah mulai mengikuti mereka saat ini. Dan untuk itu pun kami membagi saat ini. Artinya seperti ini bahwa untuk Sembako. Kalau mereka saat ini kelebihan buatannya masih di bawah 50%. Kami masih toleransi. Masih di bawah 50%? Ya untuk Sembako. Tapi kalau di atas 50% kami tilang. Cuma secara keseluruhan kalau mereka kelebihan 100% kami akan turunkan barangnya. Tapi kebijakan itu ataupun pengecualian itu cuma berlaku kalau untuk truk Sembako kan Pak? Tetapi kalau untuk yang di luar Sembako? Untuk Sembako 50% kalau untuk yang lainnya 40%. Oke jadi masih ada nih? Masih kita masih itu karena mereka perlu menyiapkan sarananya untuk perubahan dari spesifik standar tersebut mengembalikan standar. Nah itu berapa lama Pak diberikan waktu satu bulan itu Adi? Kalau untuk Sembako kita kasih waktu satu tahun. Kalau untuk mainnya enam bulan maksimum. Oke. Enam bulan. Baik. Kita nanti akan berbicara lebih lanjut lagi Pak Rizal dan Pak Mirsa. Kami akan segera kembali tetap di Lunch Talk.